Halo guys, welcome back to my youtube channel dulu pernah saya sampaikan tentang apa saja cirinya yang dijadikan orang sebagai tumba kesulihan Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Sebagian dari anda mungkin masih ingat dulu pernah saya sampaikan tentang apa saja cirinya orang dijadikan sebagai tumba kesulihan Kali ini akan kita lengkapi kebetulan belum lama ini ada seseorang yang bercerita sudah lama kerja di tempat bosnya Tetapi semakin kesini semakin banyak hal yang ganjil yang dia rasakan Setelah bertanya ke banyak tempat, ia pun mengkhawatirkan bila ternyata si pemilik usaha ini punya kesulihan Dan dialah yang selanjutnya bakal dijadikan untuk tumba Untuk itu tidak ada salahnya, bila kita tahu tentang apa saja tandanya bila seseorang dijadikan tumba kesulihan Termasuk diantara tanda-tandanya yang dulu pernah saya sampaikan adalah Sering melihat makhluk halus, padahal tadinya seumur-umur tidak pernah seperti itu Kemudian sering mencium bau aroma yang wangi yang tidak ada sumbernya sama sekali Juga sering mendengar suara-suara yang aneh Sudah begitu, setiap kali pulang ke rumah rasanya tidak nyaman Seperti ada hawa panas yang tidak bisa dijelaskan Di badan pun terasa keanehan, awalnya kebutan tetapi lama-lama seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulit Lambat laun, dijela lain pun muncul Anda seperti sulit tidur di malam hari Tenggorokan menjadi kering, gatal, bahkan sisak nafas Itulah tanda-tanda dulu yang pernah saya sebutkan Sedangkan tanda yang lainnya, bila sudah berlarut-larut makan Napsu makan orang ini pun menjadi luar biasa, seperti tidak ada puasnya Dan makan daging, daging atau daging apapun juga membagi buta ya Kemudian yang bersangkutan ini sering histeris dan menjerit tanpa sebab Terutama karena makhluk halus yang dilihatnya makin sering muncul Mengikuti bahkan terlihat seperti nyata di beberapa kasus Jadi korban ini mendadak menjadi gila Dan pertanda yang terakhir adalah Orang ini tiba-tiba sakit tanpa gejala Tadinya segar bugar, tidak pernah ada riwayat penyakit apa-apa Tapi tahu-tahu jatuh sakit Begitu saja, jika sudah begini, maka sudah saatnya kita waspada Dimanapun Anda bekerja, jika ada perasaan yang tidak nyaman atau tidak aman Bahkan Anda merasa keberlangsungan hidup Anda seperti terancam Maka tidak perlu memaksakan diri untuk bertahan Bisa jadi ini merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Rejeki Anda bukan di sana Karena rejeki Anda ada di tempat lain Atau malah rejeki Anda adalah sebagai boss Bukan sebagai pekerja lagi Sudah waktunya Anda buka usaha Apapun yang menjadi pilihan Anda Saya doakan semoga selamat dan senantiasa lancar rejekinya Sampai disini selebihnya saya cukupkan Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya